Pertandingan antara PSIS Semarang kontra Persib Bandung pada pekan ke-9 Liga 1 2023-2024 di Stadion Jatidiri, Minggu 20 Agustus malam, diwarnai kericuhan supporter. Kericuhan terjadi diduga dipicu kekesalan supporter PSIS atas sejumlah pendukung Persib meluapkan euforia berlebihan di stadion. Menanggapi hal tersebut anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI Arya Sinulinga mengingatkan perwakilan FIFA sudah berada di Indonesia dan memantau sepak bola nasional menyusul kericuhan supporter yang terjadi laga PSIS Semarang versus Persib Bandung. Merespons kericuhan supporter di laga PSIS versus Persib, Arya mengajak semua pihak untuk menahan diri dan menaati peraturan larangan hadir untuk supporter tamu di laga W Liga 1 musim ini. Kita menyayangkan kejadian yang terjadi di Semarang. Kita harus sama-sama bekerja sama dan mendorong seluruh elemen sepak bola, mau itu federasi, LIB, klub, supporter, itu tidak boleh lepas tangan dan harus bersama-sama, ujar Arya dalam pernyataan resmi, Senin 21 Agustus. Keputusan transisi PSSI setelah koordinasi dengan FIFA soal away tanpa penonton, tamu, mau tidak mau harus dilakukan bersama-sama, dan mau menahan diri untuk tidak datang away. Kejadian sekarang sudah terlihat bahwa ternyata saling ejek antar supporter itu akhirnya terjadi seperti ini, ucap Arya. Arya juga mengingatkan bahwa perwakilan FIFA sudah berada di Indonesia untuk persiapan Piala Dunia U-17 2023. Kondisi itu membuat perwakilan FIFA juga bisa dengan mudah memantau kondisi sepak bola Indonesia. Terkait sanksi usai kericuhan supporter di laga PSIS versus Persib, Arya mengatakan PSSI menyerahkan keputusan ke Komisi Disiplin. Terima kasih telah menonton!